Intro Tidak ada koci yang bodoh, melainkan ketidakmampuan koci untuk menggali potensi koci nya. Sebagai seorang koci kita harus memiliki pandangan bahwa seorang koci ataupun setiap orang memiliki potensi layaknya yang digambarkan di dalam performa iceberg potensial. Seorang ilmuwan mengatakan, semua orang itu jenius. Jika kita menilai seekotikan akan kemampuannya untuk memanjat pohon, maka ia akan merasa bodoh sepanjang hidupnya. Dicontokkan yang lain, jika kita melihat seekot tupai hanya dari kemampuannya melompat, maka dia akan terlihat hanya memiliki kemampuan melompat saja. Tetapi jika kita melihat potensi yang lain dari seekot tupai, bahwa selain dia bisa melompat, dia juga bisa melakukan terbang. Dengan ini saya dapat menyimpulkan tiga hal. Yang pertama, berbanggalah menjadi seorang leader, yang dapat menciptakan leader-leader baru yang lebih baik daripada diri kita. Yang kedua, kocing, keuntungannya bukan untuk orang lain, melainkan untuk diri kita. Dan yang terakhir, yang ketiga, kocing bukan masalah ketidakmampuan, namun hanya kemauan. Dan terakhir, saya tutup dengan kalimat, tidak ada pemimpin yang benar-benar hebat, melainkan pemimpin yang bangga, dan senang melihat anggota timnya menjadi lebih baik daripada dirinya. Sekian dari saya, berjumpa lagi.